Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Bu Atin dan Kucing Kesayangan Bu Atin, Latte Dalam video pembelajaran tentang perbandingan bagian kedua Ya, kita lanjutkan mengenai faktor perbesaran dan pengecilan Yang dimaksud dengan faktor perbesaran atau pengecilan adalah Perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal benda Secara matematis, faktor perbesaran dan pengecilan dirumuskan sebagai berikut Faktor perbesaran yaitu ukuran benda hasil perbesaran per ukuran awal benda Begitupun faktor pengecilan, jadi ukuran hasil di pengecilan dibagi ukuran awalnya Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai faktor perbesaran selalu lebih dari 1 Sedangkan faktor pengecilan selalu kurang dari 1 Bisa dipahami kenapa harus lebih dari 1? Karena faktor perbesaran, ukuran benda hasil perbesaran itu kan ukurannya besar Dibagi ukuran awalnya, pasti lebih kecil daripada ukuran setelah diperbesar Sehingga ini hasilnya akan lebih dari 1 Sedangkan faktor pengecilan, ukuran benda hasil pengecilan ini tentu lebih kecil dibanding ukuran awalnya Maka apabila yang bilangan kecil dibagi oleh bilangan yang lebih besar Hasilnya akan kurang dari 1 Bisa dipahami? Nah, untuk aplikasi dari konsep ini Langsung saja kita terapkan dalam soal yang sudah kalian coba dalam tugas minggu yang lalu Perhatikan, sebuah pas bunga setinggi 17 cm diletakkan di sebuah lampu Vas tersebut membentuk bayangan di dinding Jika tinggi bayangan pas bunga 1,36 meter Jadi dibacanya jangan 1,36, tapi 1,36 meter Faktor perbesaran bayangan vas tersebut adalah Kita tulis lagi di sini Faktor perbesaran sama dengan ukuran akhir Ukuran setelah diperbesar Itu 1,36 meter Kita ubah dulu Kalau ubah ke dalam cm menjadi 136 cm Jadi ini 136 Dibagi ukuran awalnya 17 17 Ya, sama-sama cm Nanti cmnya kan hilang Habis Sehingga 136 dibagi 17 adalah 8 Ya, jadi faktor perbesaran dari bayangan vas bunga ini adalah 8 Ya, ini soal masih terkait dengan skala Pernyataan berikut yang merupakan pengertian dari skala Nah, di sini ada dua opsi Merupakan perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta Betul nggak? Jarak sebenarnya dulu baru jarak pada peta Salah ya? Yang betul adalah Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya Ya, selanjutnya Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km Jika jarak pada peta antara kedua kota adalah 5 cm Maka skala yang digunakan pada peta tersebut adalah Seperti yang sudah barusan dibahas Bahwa skala adalah jarak pada peta Dibagi jarak sebenarnya Maka di sini kalian bisa mencari skala dengan cara Menentukan dulu jarak pada petanya adalah 5 cm Dibagi 150 km Hanya di sini satuannya belum setara Ya, harus disamakan terlebih dahulu Ingat, km ingin diubah ke cm Dengan cara mengalihkan bilangannya dengan 100 ribu Jadi, 150 x 100 ribu Tambah nolnya 5 Nah, ini Ini sama-sama satuannya cm Sehingga cmnya bisa kita abaikan Maka kita bisa tulis skalanya Adalah ini 5 berbanding 15 juta Nah Kan katanya perbandingan itu harus dalam bentuk yang Sederhana Sehingga ini belum sederhana Kita wajib menyederhanakan terlebih dahulu Kita cari EPB dari 5 dan 15 juta adalah 5 Masing-masing dibagi 5 diperoleh 1 berbanding 3 juta Ya, ini skalanya 1 berbanding 3 juta Ya, kalian coba perhatikan Jenis-jenis perbandingan terdiri dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai Apa sih bedanya? Untuk perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu nilai variable diperbesar Maka nilai dari variable lain akan ikut besar atau semakin besar Tapi sebaliknya jika salah satu variable diperkecil Nilai variable lainnya juga ikut kecil Untuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan Sebaliknya ya Kalau yang senilai tadi besar akan semakin besar Kalau di sini terbalik Jika salah satu variabelnya diperbesar Maka nilai variable lain semakin kecil Atau sebaliknya Jika salah satu variabelnya diperkecil Maka nilai variable lain semakin besar Untuk lebih memahaminya kita bisa gunakan contoh Contoh perbandingan senilai adalah perbandingan jarak dengan waktu tempuh Kalian di dalam fisika tentu belajar tentang jarak merupakan waktu kali kecepatan Jadi kalau jaraknya semakin jauh Maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya pun akan semakin besar Jaraknya semakin pendek Waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya semakin kecil Nah perbandingan jarak dengan kecepatan pun termasuk ke dalam perbandingan senilai Semakin cepat suatu kendaraan semakin jauh jarak yang ditempuh Atau semakin lambat kecepatannya semakin pendek juga jarak yang bisa ditempuh Contoh yang ketiga perbandingan banyak buku dengan harga Jadi kalau bukunya satu harganya misalkan Rp5.000 Kalau bukunya dua tentu akan bertambah harganya ya Dengan demikian banyaknya buku dengan harga termasuk ke dalam perbandingan senilai Perbandingan jumlah pekerja dengan hasil pekerjaannya Contohnya di sebuah konveksi Kalau pekerjanya hanya lima orang Hasil pekerjaannya misalkan dalam sehari selesai 500 potong pakaian Nah kalau pekerjanya bertambah akan semakin bertambah juga hasil pekerjaannya Atau bahkan jika pekerjanya ada yang sakit jadi berkurang Maka esoknya tentu akan lebih sedikit hasil pekerjaan yang dihasilkan Untuk memahami lebih lanjut tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai Kita lanjutkan pembahasan soal yang sudah diberikan kepada kalian kemarin Perbandingan banyak kelereng yang dimiliki Tony dan Yono adalah 2 berbanding 5 Di sini perbandingannya 2 berbanding 5 Jika jumlah kelereng mereka berdua adalah 56 butir kelereng Maka selisih kelereng yang dimiliki Tony dan Yono adalah Ibu akan sampaikan dengan 2 cara Cara yang pertama Di sini perbandingan kelereng milik Tony Misalkan T berbanding kelereng milik Yono Y sama dengan 2 berbanding 5 Artinya kalau Tony 2 kelerengnya Yono 5 Kalau Tony 4 berarti kan 2 kali 2 Maka Yono berarti 10 5 kali 2 dan seterusnya Jadi berlaku kelipatan ya Jika jumlah kelereng mereka berdua adalah 56 butir kelereng Maka selisih kelerengnya berapa? Nah di sini jumlah kelereng Tony dan Yono 56 Karena di sini diketahuinya jumlah kelereng Maka kalian harus jumlahkan perbandingannya Karena nanti ini akan ada kaitannya ya Jumlah perbandingannya adalah 2 ditambah 5 yaitu 7 Sehingga nanti 7 ini sebagai penyebut untuk mencari masing-masing kelereng Baik Tony maupun Yono Jadi kalau ingin kalian cari kelereng Tono Berarti karena dia perbandingannya 2 Maka 2 per Nah yang diketahui kan banyak kelerengnya 56 Karena 56 ini merupakan jumlah dari kelerengnya Maka penyebutnya harus berupa jumlah perbandingan Berarti 2 per 7 kali 56 Kita tahu 56 dibagi 7 adalah 8 Maka banyaknya kelereng Tono adalah 16 butir Sedangkan kelereng Yono adalah 5 per jumlah kelerengnya 7 kali 56 Hasilnya adalah 40 kelereng Sehingga selisih kelereng milik Tony dan Yono adalah Nah di sini tinggal kita kurangi Y kurangi T atau 40 kurangi 16 Hasilnya adalah 24 Atau bisa dengan menggunakan cara yang kedua Kalian langsung saja Karena yang ditanyakan selisih kelereng Kalian cari selisih perbandingannya berapa Yaitu 5 dikurangi 2 Hasilnya 3 Maka selisih kelerengnya Sama dengan 3 Yaitu selisih perbandingan Per jumlah perbandingannya 7 Kali 56 Itu jumlah kelereng Ini hasilnya Adalah 8 kali 3 24 Lihat Hasilnya sama Itu 24 Dengan uang yang Mina miliki Dapat digunakan untuk membeli 5 buah buku Dengan harga Rp 9.000 per buahnya Jika dengan uang tersebut Uang yang mana? Uang yang buat beli 5 buku Dengan harga masing-masing bukunya Rp 9.000 Mina ingin membeli pulpen dengan harga Rp 3.000 per buahnya Maka banyak pulpen yang dapat Mina beli adalah Jika harganya Rp 9.000 Maka dapat dibelikan 5 buah buku Dengan uang yang sama Kalau harga pulpennya Rp 3.000 Maka akan mendapatkan berapa banyak pulpennya? Ini bukan antara banyaknya buku dengan harga Tapi kalau disini masalahnya adalah Uangnya terbatas Dengan uang yang dibatasi ini Cukup untuk membeli 5 buah buku Dengan harga Rp 9.000 Nah jika uang yang sama Kita ingin membeli pulpen dengan harga Rp 3.000 Maka akan cukup untuk berapa banyak pulpen? Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Bukan ya Karena semakin mahal pasti bakal semakin sedikit Buku yang bisa dibeli ya Nah kalau disini Semakin murah Berarti akan semakin Banyak yang dapat dibelinya Perbandingan yang kita gunakan adalah Rp 9.000 Per Rp 3.000 Kali 5 Atau bisa kita hitung 3 kali 5 Yaitu 15 buah Bisa dipahami ya Oke video kedua Kita tutup sampai disini Untuk pembahasan selanjutnya Dilanjutkan pada video ketiga Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya